Selena Gomez secara mengejutkan, tiba-tiba digosipkan tengah berkencan dengan Zen Malik. Isu ini beredar setelah pengguna TikTok, Clarissa Garcia, memaparkan pernyataannya yang membuat netizen berspekulasi tentang hubungan kedua selebriti itu. Clarissa memposting sebuah video yang memperlihatkan chat bersama temannya. Kebetulan, temannya itu merupakan owner dari salah satu restoran di New York. Teman Clarissa mengklaim bila Zen Malik dan Selena terlihat tengah makan bersama di restorannya. Tak hanya makan saja, temannya juga melihat bila kedua bintang itu berciuman mesra. Bila ditilik dari hubungan keduanya, Selena sendiri merupakan teman lama dari anggota One Direction, Neil Horan. Mantan kekasih Justin Bieber itu juga menjadi salah satu dari 18 orang yang di-follow Zen Malik di Instagram pribadinya. Hal ini membuktikan bisa saja keduanya menjalin hubungan baik di belakang layar. Namun, sepertinya isu kencan mereka tidaklah benar, mengingat belum adanya bukti valid yang menjelaskan soal keadaan asli kedua bintang itu. Bahkan, sejak artikel ini diunggah, perwakilan dari Zen Malik dan Selena Gomez masih bungkam terkait kabar tersebut. Meski begitu, kabar ini sudah terlajur heboh di kalangan penggemar. Pengguna TikTok ramai menyampaikan pendapatnya. Ada yang mendukung bila benar Zen dan Selena berkencan, namun ada pula yang merasa keduanya tak cocok bila disandingkan bersama. Kabar ini seakan membuka memori netizen di mana mereka menemukan fakta bila Selena sepertinya pernah tertarik dengan Zen. Saat ia diwawancara di karpit merah tahun 2010 silam, Selena ditanya siapa anggota One Direction yang ingin dia cium. Sambil tersenyum dan terkikik, bintang Another Cinderella Story itu mengatakan Zen lah orang yang diinginkannya. Baca berita selengkapnya hanya di www.tabletnyata.com